Kuntik ke jalan kunang-kunang Kulau ini terbus kunang-kunang 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Kunang-kunang dari es nanas Enak nih kalau misalnya kita Lagi pas kepanasan atau pas haus minum es nanas Tapi kalau di pagi hari ini Tapaknya kunang-kunang juga gak ada Yang ada juga apa ya Yang ada es nanasnya Ayo dengar radar Masih di Radar Pagi bersama saya Tommy Bastomi live and exclusive Dari Jalan Sultan Agung nomor 18 Kedaton Bandar Lampung Informasi berikut ini Berhubungan dengan teknologi Berhubungan dengan jaringan internet Atau internet apa namanya Dunia maya lah kira-kira begitu Dari Google Di informasikan bahwa Ini udah resmi ya Google secara resmi telah membawa dukungan bahasa Indonesia Kedalam aplikasi Google Assistant mereka Hal ini membuat masyarakat Indonesia Bisa bercakap-cakap dengan Google Assistant Menggunakan bahasa Indonesia Untuk menggunakan fitur ini Para pengguna diwajibkan untuk memperbaharui aplikasi Google mereka Selain itu asisten berbahasa Indonesia Ini minimal membutuhkan Android 5 Lollipop atau juga iOS 9.1 9.1 Untuk perangkat Apple Setelah itu kita bisa membuka aplikasi ini Baik dengan mengklik ikon Atau ikon Google Atau dengan menekan tombol home Selama beberapa detik saja Ya dengan adanya kemajuan dan teknologi ini Mudah-mudahan bisa menambah Atau juga bisa mempermudah ya Para pengguna dalam penggunaan Google Assistant Lebih lanjut jika pengaturan dari aplikasi ini Masih berbahasa Inggris Menggunakan Mengubahnya dengan mudah Caranya tinggal buka menu Di setting Lalu pilih menu bahasa penelusuran Setelah itu pilih bahasa Indonesia Itu ya untuk pendengar radar Yang sudah menginstall Google di HP nya Tapi masih dalam betul bahasa Inggris Sehingga akan sedikit agak susah Dalam mencari Google Assistant berbahasa Indonesia Nah bisa di install ulang ya Atau diperbarui Atau di update aplikasinya Dari informasi dunia internet Kita langsung meloncat ke daerah yang banyak sampahnya Ada di mana nih Tempat yang agak merusak pandangan mata Atau juga yang menjadi Apa namanya menjadi Keluhan para warga Dari Metro diberitakan bahwa Masalah sampah ini membuat Masyarakat RT 28 RW 8 Tepatnya Jalan Bima 4 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro mengeluh Bagaimana tidak ya pendengar radar Tumpukan sampah tersebut Menimbulkan bau menyengat Hingga mengganggu masyarakat Yang ada di sekitarnya Ini sudah positif ya Kalau misalnya tempat atau sampah itu bertumpu Kalau tidak segera dipindahkan Atau tidak segera dialihkan Atau segera diproses Nanti malah membuat bau yang sangat menyengat Ya jangankan di tempat sampah Apa di tempat yang banyak sampahnya Di rumah kita aja Kalau misalnya ada sampah Sehari dua hari tiga hari Tidak kita buang Itu akan mengeluarkan bau yang luar biasa Busuknya Dan kadang-kadang juga Terdapat banyak sekali hewan-hewan Yang memang muncul dari sampah tersebut Selamat pagi Rekanema Herja Yang sudah Gimana kabarnya sehat Oke Segera ini kayaknya habis Apa namanya Habis makan-makan ya Oke yang sudah siap-siap siaran jam 9 Sudah datang Emma Herza Nanti akan membawakan info Seputar ekonomi dan bisnis Jadi pendengar radar yang ingin tahu Tentang perkembangan dunia bisnis Dan juga dunia ekonomi Jangan lupa Setiap hari dari jam 9 pagi Sampai jam 12 siang Itu ada rekan saya Emma Herja Salah satu penyiar kondang Penyiar nomor satu Yang ada di Bandar Lampung Versi Versi saya Dari kota metro Saya mau jalan-jalan lagi lah Ke pesisir barat Tuh enaknya penyiar itu begitu ya Satu detik aja sudah Cus dari metro ke pesisir barat Dari pesisir barat kita menuju ke pesisir setelah selatan dulu Ternyata saya terdampar disini Mendengar radar sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting dalam rangka mendukung kemajuan dan juga peningkatan mutu pendidikan Untuk itu peran serta pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan yang memadai Misalnya di kabupaten pesisir barat hingga kini Masih banyak Kondisi bangunan sekolah yang butuh peningkatan Seperti sekolah SD atau SD Negeri 1 Y Jambu kecamatan pesisir selatan Hingga kini sebagian kondisi bangunan sekolah itu memprihatinkan dan butuh perbaikan Menurut kepala SD Negeri 1 Y Jambu Sab'an SPD mengatakan terdapat 3 ruang kelas belajar atau RKB yang kondisinya sudah memprihatinkan Seperti pada bagian atap dan juga flafon sudah banyak yang bocor Begitu juga di ruangan kelas lainnya banyak yang bocor dan belum diperbaiki Termasuk kondisi papan sekat pembatas ruang kelas sudah banyak yang rusak Aduh gimana ini kok bisa bocor rusak dibiarkan saja Seharusnya Kalau saya pribadi sih tidak mau menyalahkan pemerintah ya Pemerintah sudah memberikan bantuan Sepatutnya dan selayaknya lah para kepala sekolah dan juga para guru Atau juga para wali murid yang menyekolahkan anaknya disitu Ikut membantu ya dalam memelihara fasilitas-fasilitas dan juga bangunan yang ada di sekolah Itu jangan dihapus itu saya lagi upload Oke terima kasih Ya dalam rangka memelihara atau juga menjaga kondisi Atau juga menjaga bangunan sekolah atau juga fasilitas-fasilitas yang lain Jadi kalau sudah dibantu sama pemerintah tidak ada salahnya kok ya Kalau bocor ya segera dibenarkan itu gentengnya atau itu asbest atau juga atapnya Kalau misalnya ada ruangan yang kira-kira rusak ya segera dipanggilkan tukang ya Agar tidak menjadi lebih parah lagi Baik pendengar radar sambil menantikan detik-detik perpisahan kita di acara radar pagi hari ini Saya masih ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar radar yang selalu setia bersama saya di radar pagi edisi hari ini Senin tanggal 9 April 2018 Saya informasikan kembali Untuk pendengar radar yang ingin berpromosi atau juga ingin memberikan informasi kepada pendengar radar lainnya Tentang produk-produk atau juga barang dan jasa yang pendengar radar miliki Silahkan bisa melakukan promosi karena promosi itu penting sekali untuk kemajuan bisnis kita Pendengar radar bisa datang langsung ke Gerha Pena atau di radar Lampung Untuk berpromosi produk barang dan jasa di radio radar 99,2 FM Silahkan ditunggu setiap hari dari jam setiap hari kerja ya dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 4 sore Bagi anda yang ingin mempromosikan atau juga ingin menginformasikan kepada konsumen tentang produk barang dan jasa yang pendengar radar miliki Rehat sebentar dengan sebuah lagu yang juga lumayan ngebit di pagi hari ini Sudah mulai ngeslow karena sudah mulai disembuka dengan segala macam aktivitas di kantor Kita cuma main-main jangan pikir lain-lain apalagi jadi pacar